Oke teman-teman, kali ini saya akan memperbaiki ya masalah runcam split 3 light ya yang gambarannya seperti ini ini ada pas pertama menyalakan si drone ini ketika dia mau masuk ke gambar ya ada tulisan yang seperti ini seperti di atas ini dan lalu dia akan blank hitam tapi osd ada ya tulisan osd nya ada kameranya off oke bagaimana cara memperbaikinya kalian hanya perlu ini dari RxTX ke USB dan kabel USB seperti ini seperti ini ya ya biasa lah untuk microSD ke USB untuk nyambung ke komputer kalian oke dan ini kalian bisa didapat di toko online banyak ya jadi ini adalah female female micro USB dan 2W oke oke saya akan coba bongkar dulu ya untuk kameranya oke teman-teman ini posisinya sudah di bongkar ya dan sudah di wiring teman-teman hanya butuh ini ya butuh remote kabel di RxTX ini sebenarnya RxTX ini perlu adapter dari micro USB email ya ke plug dan ada kabel biasa seperti ini ke komputer nanti ya untuk ini nya 5 pol nya saya ke ini ke kapasitor untuk di cek bisa di cek sini ya jadi langsung ke kapasitor untuk ini nya dan ground nya juga sebelah situ tuh bisa langsung ke kapasitor ya oke intinya mah menyalakan si power ini aja lah untuk ini nya mah nah ini sama ini sama ya oke intinya sama terus ini kan ada 2 ah ini disini ada 1 2 3 ya jadi yang disoldernya adalah yang tengah sama yang sebelah kanan oke begitu doang untuk wiringnya oke dan ini sudah ada di di meja komputer saya kalian hanya perlu eh pencet down ya pencet tombol down lalu USB ini dicolokkan ke ke itu ya ke apa ke komputer kalian dan cek ada ini ya ada series notebook dan series notebook device ketika kalian menyalakan menyalakan dan saya akan coba kasihkan ulang ya eh ketika kalian pencet ini down lalu ke masukkan ke USB oke dan kemudian disini sudah ada series hulk camera repice atau series null device sesudah ada ini berarti kalian aman untuk device manager ya oke lanjut ke step berikutnya kalian buka aplikasi nanti saya aplikasinya ini disertakan di link di deskripsi oke hanya yang perlu disetang disini adalah di bagian programal eh red verific auto power dan SPI disini atau non disini ya oke bukan gitu doang untuk settingnya lalu kalian eh tekan F5 atau tekan ini ya oke disini lagi proses nah kalau format disini programin lagi di program ini proses oke tunggu 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 berat tunggu berat disini masih programming updating disini sudah berubah oke dan read back dan finish nah ini sudah selesai ya ketika selesai oke aja dan close aplikasinya dan cabut dari komputer kalian oke dan ini sudah berhasil sebenarnya eh kalian hanya perlu rangkainya kembali untuk eh redronenya ya kita coba rangkai ulang dulu oke oke teman-teman dan saya akan coba ya untuk eh mengetesnya mengetesnya apakah masih ada unaligen atau tidak oke dan saya make sure sudah selesai oke dan sudah ada channelnya saya tutup dulu oke dan gambarnya sudah ada ya oke saya tutup dulu disini terjadi di awal sih di startup pertama biasanya sudah ada dan good dan berhasil ya aman manjar oke begitulah teman-teman untuk tutorial cara bagaimana cara memperbaiki runcam split yang ada tulisan di awal runcam unnotilizer ya oke begitu teman-teman semoga membantu buat videonya buat teman-teman semua kalau ada request pertanyaan atau apapun silahkan komentar di bawah ya dan kalian bisa subscribe di bawah dan nyalakan tombol loncengnya biar ada pemberitahuan baru video disini oke saya Ami sampai jumpa di video berikutnya terima kasih oke terima kasih